Terima kasih ada masih bersama kami dalam subuhan supinjuk berita. Pembersah belasan gelondong kayu sonokling dicuri dari hutan kemantren terjadi lagi di hutan RPH kemantren Kaupaten Madiun. Satu dari dua terduga pelaku berhasil dibekuk bersama kendaraan pengangkut kayu hasil curian tersebut. Beginilah kondisi kendaraan pick up pengangkut belasan batang kayu sonokling yang diduga hasil curian yang berhasil digagalkan oleh petugas Polhutmob Madiun. Dugaan kuat kayu gelondongan ini berasal dari penebangan kayu hutan tanpa izin milik perhutani pada petak 100E RPH kemantren BKPH Dagangan. Satu dari dua terduga pelaku ilegal logging SPR 48 tahun warga Desa Dawuhan Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun berhasil diamankan oleh Polisi Hutan Mobil Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Madiun pada Kamis Dinihari. Sedangkan satu pelaku yang merupakan sopir berhasil melarikan diri di area persawahan. Dari keterangan petugas, aksi tersebut diduga kuat telah terorganisir. Terdapat sejumlah orang diduga pelaku terbagi dalam tugas mulai dari menembang hingga mengangkut kayu gelondongan untuk nantinya dijual kembali. Dari posko Polhutmop KPH Madiun yang berada di kota Madiun menuju daerah Dolopo. Di perjalanan sekira sampai di pasar Dolopo, kita dapat informasi lagi bahwa kendaraan terduga pelaku sudah keluar dari petak. Jadi kita tancap gas lagi untuk sampai di pengejaran Kecamatan Dolopo. Kita menjumpai Grand Mag warna putih, jenis pickup berjalan dari arah hutan dengan kecepatan agak tinggi. Setelah itu kita hadang di depannya, mereka berhenti, ada dua orang keluar dari kendaraan tersebut berupaya melarikan diri. Setelah itu kita lakukan pengejaran, dapat kami amankan satu terduga pelaku ilegal logging. Selanjutnya untuk mengamankan hutan di wilayah KPH Madiun, kami akan meningkatkan kinerja karyawan di lapangan, persenal kami di lapangan dalam rangka mengamankan hutan dan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memperbanyak informen di masyarakat sehingga dapat meneranggulangi kekurangan persenal kita di lapangan. Demikian harapan kami, semoga pencurian pohon tanpa izin di KPH Madiun dapat dikurangi atau sampai ke zero. Karena kalau jenis sono memang pelakunya bisa antar desa, antar kabupaten, sehingga karena nilai yang sangat tinggi. Kemudian mereka itu bukan berasal murni dari satu wilayah itu tetapi sudah merupakan jaringan. Kini barang bukti berupa mobil pick-up beserta 13 gelondong kayu sono keling dan satu diduga pelaku diamankan di Polres Madiun. Sementara satu terduga pelaku yang masih kabur dilakukan pengejaran. Kasus tersebut kini ditangani oleh Satreskrim Polres Madiun. Tova Pradana, JTV Madiun.